hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya ketemu lagi barengan gua Andri turis di power update cocok selain pasti bakal meri action video yang imaging 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 hahaha saya selalu yang pasti dibuat dengan Allah subhanahuwata'ala ya sehat ya jangan sakit kalau lagi sakit gua dua-duanya cepet sembuh Oke dan untuk kesempatan kali ini seperti biasa gua bakal meri action video dan sampai belajar tentang yang namanya sejarah sejarah apa sejarah Aceh yang pastinya ya yang mesti kita ketahui ya karena jangan sampai yang namanya sejarah itu ditenggelamkan apalagi ditutup tutupi dan saatnya kita sebagai generasi muda harus membongkar dan membuka sejarah-sejarah yang sudah mulai hilang atau ditutup-tutupi Masya Allah ya untuk semuanya yang baru bergabung jangan lupa langsung di subscribe channel gua dan langsung di like di komentar di share biar channel ini bisa berkembang dan gua biar tambah semangat channel ini bisa berkembang bisa berkembang karena bekat kalian semua Oke tersepatan kali ini kita akan membahas CL membahas ya bukan membahas ya sebenarnya belajar sama memory Asian ya mengenal kapal alam cakradonya mengenal kapal alam cakradonya itu yang paling ditakuti banget oleh yang namanya Portugis pada zaman perang dahulu sampai orang Portugis itu menjulukinya El Panto apa ya Bener Es Panto El Mundo penasaran kan yuk kita ada simpan perangnya kita mulai 1 2 3 nah ini dia nih Es Panto El Mundo Masya Allah dalam sebuah Hikayat Malim Dagang yang ditulis oleh Tengku Sikpante Gelima tentang beberapa kapal perang yang dimiliki kerajaan Aceh dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda kapal-kapal ini digunakan untuk tujuan pelayaran perdagangan perang diplomasi dan keperluan investasi dari beberapa kapal laut yang dimiliki kerajaan Aceh yang paling sering digunakan oleh Sultan Iskandar Muda adalah kapal bernama cakradonya Masya Allah kapal cakradonya ini memiliki jadi jadi kapal cakradonya ini memang sering digunakan oleh Sultan Iskandar Muda ya Oh Sultan Hai mungkin sering digunakan oleh Sultan Iskandar Muda itu dan dalam hikayat Hai hikayat apa tadi gua gua sempat ini ya dah Hai apa namanya kapal ini pun digunakan bukan hanya untuk berperang tetapi digunakan untuk berdagang dan diplomasi Masya Allah ini multifungsi banget di kapalnya nih Subhanallah banget ini Masya Allah Masya Allah catatan khusus dalam memori para prajurit angkatan laut Portugis Wow Hai sejarawan Spanyol Manuel Fariai Sosa 1590 hingga 1649 dalam bukunya Asia Portugis yang diterbitkan di Lisboa 1666 hingga 1675 ia menulis setiap kali melihat kapal ini para para prajurit angkatan laut Portugis berteriak Espanto Del Mundo Masya Allah teror dunia Hai ini merinding lo serius ini tuh Hai sejarawan ini sejarawan sejarawan Hai menuliskan Immanuel Immanuel namanya Immanuel ketika tentara Portugis melihat kapal cakra alam cakra dunia ini mereka berteriak Espanto Del Mundo Masya Allah nih Espanto Del Mundo telurnya teror dunia teror dunia Masya Allah Masya Allah Immanuel Fariai juga mendeskripsikan kehebatan kapal perang milik kerajaan Aceh ini menurutnya kapal ini memiliki panjang hingga 200 jengkal kira-kira 100 meter mempunyai tiga tiang dan dilengkapi 100 meriam di sisi kanan dan kiri Allahu Akbar Immanuel Fariai pun menggambarkan rasa takjubnya tidak sia-sialah kapal itu diberi nama teror dunia betapa hebatnya betapa indahnya Masya Allah matalelah karena sering terheran melihat benda-benda indah kami semua terbelalak melihat kapal cakra dunia seorang sejarawan aja ini seorang sejarawan aja yang menuliskan di bukunya ini ya mungkin kalau bahasa ini diari bahasa diari tulisan diari ya ini mamang Immanuel ya orang Portugis dia sudah sering melihat kapal-kapal yang sangat luar biasa yang kapal indah kapal gagah perkasa dan lain sebagainya tetapi dia itu apa sih ya kalau orang Sunda bilang mau lohok lah gitu wah gitu Masya Allah kayaknya gitu deh mau lohok lah pokoknya mah ngelihat kapal ini alam cakra dunia ini dan dia pun mengatakan ya gak salah kapal ini tuh dijuluki dengan Espanto El Mundo teror dunia dan gue disini sambil menggambarkan sambil berimajinasi subhanallah banget memang kapalnya ini Masya Allah catatan Manuel Faryayi Sousa tentang kapal cakra dunia ini ditulis kembali oleh sejarawan Perancis Denny Lombard dalam buku berjudul Kerajaan Aceh yang diterbitkan oleh kepustakaan populer Gramedia pada tahun 1986 Nih dituliskan lagi oleh sejarawan Perancis Betapa hebatnya sebenarnya kan buat kalian semua nih dimanapun anda berada wahai kaum netizen yang Masya Allah yang belum mengetahui sejarah Aceh nih ini adalah salah satu referensi sejarah Aceh yang masih kalian ketahui ya Aceh banyak sekali sejarawan ya sebenarnya banyak sekali sejarawan yang disebutkan disini dari tadi ada Mamang Emmanuel atau dari Portugis eh Portugis jadi Portugis terus ditulis kembali oleh sejarawan dari Perancis nih dengan judulnya Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai dengan 1636 Subhanallah Masya Allah Bener gak? sejarah Aceh itu sangat luar biasa Masya Allah pokoknya Allah Allah Akbar udah bener kembali ke hikayat Malim Dagang kapal cakradonya ini membawa tiga lonceng besar hadiah dari dinas Timing sekitar 1469 kepada Kerajaan Pasai pada tahun keempat Daman Senghua Masya Allah salah satu dari tiga lonceng ini kini dipajang di Komplek Museum Aceh di Banda Aceh ini lonceng dari zaman Kerajaan dinasti apa tadi tuh dari Cina lah pokoknya Masya Allah ini masih tersimpan dengan rapi gitu gue jadi apa namanya jadi gak kebayang gitu kalau misalkan cita-cita gue ini pergi ke Aceh ingin mengunjungi situs-situs atau tempat-tempat bersejarah terus tempat-tempat peninggalan ya memang bener sih gitu itu gak akan cukup bawa baju satu koper ya mungkin harus bawa baju satu lemari gitu Masya Allah ini dari zaman dari sejarahnya itu dari sejarah perangnya juga sangat luar biasa banget terus juga dari sejarah pertama kali Islam masuk ke Aceh itu sangat luar biasa banget ini udah lengkap banget ini Masya Allah Masya Allah Masya Allah memang hubungan Pasai dengan beberapa kerajaan di luar negeri di bawah angin cukup baik termasuk Eropa Turki dan Arab selain kapal Cakradonya dengan kapasitas 800 orang dan dilengkapi beragam ukuran Allahu Akbar Masya Allah panjang kapal Cakra Alam Donnya 100 meter dan kapasitasnya itu 800 orang Subhanallah Masya Allah Allahu Akbar benar Allah Subhanallah ini terdapat beberapa kapal lainnya yang digunakan untuk mengawal kapal induk seperti Cakra Alam Rijalul Asyikin Nurul Iski Secari Lawan dan Naga Kentara Masya Allah kapal-kapal tersebut masih digunakan setelah Sultan Iskandar Muda mangkat tanggal 27 Desember 1636 di Kutaraja terutama untuk menjaga kedaulatan Kerajaan Aceh dan Islam Melayu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah yang bikin merinding yang pertama seorang sejarawan asal ini bukannya digerak-gerak tadi ya gemetar gitu seorang sejarawan asal Portugis menuliskan kisahnya 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 siapa ya kapal alam cakra dunia yang membuatnya terpesona terpesona aku terpesona melihat kapal cakra alam dunia yang sangat luar biasa Masya Allah terus sejarah ini pun kisah ini pun ditulis kembali oleh sejarawan asal Perancis dengan judul buku itu Kesultanan Aceh dan yang pastinya di bawah pimpinan Sultan Iskandar muda Subhanallah dan kapal ini pun panjangnya itu 100 meter dan diisi 800 eh kapasitas kapasitas orangnya 800 gak kebayangkan sebesar apa itu kapal kalau sebesar Titanic gak mungkin kalau kapal Titanic bukan kapal perang ini kapal perang dan tadi diapit atau diapit atau dikawal oleh beberapa kapal kecil ya mengawal kapal induk jadi kapal cakra alam dunia ini ternyata adalah kapal induk ya ketika Portugis melihat kapal tersebut dia langsung berteriak Espanto El Mundo ya kelamun orang Sunda bilang mah sarariun lah keeng gitu nempuan lagi tak apa teror dunia Masya Allah ya kan jadinya memang memang udah tidak diragukan lagi ketika jaman perang terdahulu itu orang-orang Aceh itu memang memiliki latar belakang darah seorang pejuang entah di darat entah di laut kok di udara gak ada jaman dulu belum ada kapal Masya Allah Subhanallah ini udah serius merinding ya merinding dan ini menjadi salah satu referensi lagi harus gue gali lagi ini gue harus mencari lagi artikel-artikel yang apa namanya yang bener-bener apa sih namanya bener-bener nyata gitu atau mungkin gue harus mencari bukunya ini yang judulnya buku yang ditulis oleh sejarawan asal Perancis tadi lupa namanya ini gue pasti gue nonton lagi nih bakal gue catat lagi soalnya tadi gue catat cuma sedikit karena saking ter belalak itu saking malohoknya lagu ini saking terpesonanya ibaratnya seperti itulah Masya Allah wow luar biasa memang ya ini gak akan pernah ada adisnya lagi dan mungkin buat kamu semua juga yang punya referensi yang lain silahkan aja dikirim linknya videonya di DM Instagram CaprukTV oke yang pasti buat kamu semua makasih buat udah ikuti penjalan reaksi gue dari awal sampai akhir dan buat kamu semua yang boleh bergabung lupa sekali lagi langsung di subred channel gue biar tetap tambah semangat gue oke gue Andri Turis undur pamit dari rumah pandang kalian semua amin gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye I love you all